Salah satu penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia adalah karena tidak memiliki tanah. Dan kalau ini turunkan, ayahnya nggak punya tanah, anaknya nggak punya tanah, cucunya nggak punya tanah. Nah, kita berharap ke depan ini semakin progresif kita bisa melakukan yang namanya penataan aset berupa redistribusi tanah kepada masyarakat. Tanah-tanah yang sudah tidak digunakan, yang terlantar, kita himpun, kita konsolidasikan, kita bagi lagi untuk rakyat yang membutuhkan. Ternyata yang sering bersengketa bukan hanya sesama warga, tapi juga antarwarga dengan pemerintah. Antarwarga dengan korporasi, antarkorporasi dengan pemerintah. Mari kita tuntaskan masalah-masalah yang ada, seringkali kompleks, overlapping, tumpang tindih antarbatas ini juga sering terjadi. Oleh karena itu, kita berharap kebijakan satu peta ini bisa benar-benar kita wujudkan bersama. Disiapkan makanan yang lezat sekali. Tadi habis, Bu, yang Ibu siapkan tadi. Porsinya agak banyak, tapi saya habiskan semuanya. Karena enak semuanya, dan disempurnakan dengan durian plus ketan. Kalau selama ini mungkin ada yang pernah menjadi korban penyerobotan, properti. Ada yang menjadi korban pemalsuan dokumen. Ada yang menjadi korban mafia tanah. Karena dokumennya dipasukan, digandakan. Tapi dengan sertifikat digital atau elektronik ini, semua akan terhimpun dalam database kita. Sehingga mempersempit ruang bagi para pelaku kejahatan pertanahan untuk melakukan aksi-aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillahirrohbilalamin Kembali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT karena hari ini kita semua diberikan kesehatan kebersamaan dalam sebuah acara yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai dan banggakan Gubernur Provinsi Jambi Abang saya Bapak Al Haris Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya Beserta Ibu Terima kasih Pak Gubernur dan Ibu yang telah begitu baik menjadi host acara hari ini Tadi saya dijemput di bandara Dan kita berharap masyarakat memiliki sertifikat secara resmi, secara legal Dan memiliki kepastian hukum, hak atas tanah mereka Disiapkan makanan yang lezat sekali Tadi habis Bu, yang Ibu siapkan tadi Porsinya agak banyak tapi saya habiskan semuanya Karena enak semuanya Dan disempurnakan dengan duren plus ketan Jadi Spesial hari ini Kita makan siang bersama dengan Bapak Ibu sekalian Saya juga ingin tentu menyapa Para pejabat teras jajaran Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi Hadir di tengah-tengah kita Wakil Kepala Polisian Daerah Bapak Wakapolda Jambi Brigjen Polisi Edy Mardianto Tepuk tangan untuk Pak Wakapolda Ada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Wakajati Bapak Riono Budi Santoso Terima kasih Bapak Danrem 042 GAPU Bapak Brigjen TNI Rahmat Terima kasih Bang Ketua Ombudsman Jambi Bapak Saiful Ruswandi Terima kasih Dan tentunya yang saya banggakan Para Kepala Daerah Para Bupati dan Wali Kota Tepuk tangan Terima kasih Telah berkenan hadir secara langsung Dan tentunya Saya juga Ingin Menyapa Para pejabat Di lingkungan Kementerian ATR BPN Hadir bersama-sama saya dari Jakarta Ada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Bapak Ilyas Tejo Terima kasih Pak Dirjen Beserta jajarannya Ada Staff Ahli Ibu Yulia Ada para Staff khusus Menteri Bapak Agus Jovan Dan Bapak Maderai Dan Segenap Pejabat Pimpinan Tinggi Madia dan Pratama Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Dan tentunya Yang saya cintai dan banggakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Bapak Agustin Iterson Samosir Beserta jajaran Dan para Kepala Kantor Pertanahan Seprovinsi Jambi Angkat tangan Angkat tangan Oke terima kasih Ini yang bekerja Pagi siang malam Untuk meyakinkan Kantor-kantor Pertanahan kita Dapat terus Melayani masyarakat Secara profesional Tapi juga humanis Dan masyarakat Yang telah hadir Di gubernuran ini Terima kasih sekali lagi Atas sambutan yang begitu hangat Saya sungguh berbahagia Sudah cukup lama Tidak datang ke Jambi Dan tentunya Ini kali pertama Saya datang sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Kalau sebelumnya Lebih pada urusan politik Pak Tapi kali ini Langsung Menyapa masyarakat Dan sekaligus Kita menjalankan Tugas konstitusi Untuk Membangun Dan serta Menghadirkan Keadilan Dan kesejahteraan Bagi seluruh masyarakat Dalam urusan Pertanahan dan Tata Ruang Oleh karena itu Tentu saya Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Segenap Stakeholders Baik Pemerintahan pusat Pemerintahan daerah Baik Yang menjadi keluarga besar Kementerian ATRBPN Maupun Dari Kalangan lainnya Serta tentunya Masyarakat Provinsi Jambi Yang telah Menyukseskan Berbagai program Reforma Agraria Termasuk Sertifikasi Tanah Rakyat Tanah Ulayat Dan sama-sama Kita mencegah Sekaligus Menyelesaikan Berbagai sengketa Dan konflik Pertanahan Yang masih terjadi Di tengah-tengah kita Bapak Ibu Sekalian Hari ini Dan sudah kita Saksikan bersama Implementasi Layanan Khususnya Sertifikat Elektronik Di tujuh Kantor Pertanahan Yang pertama Di Kabupaten Kabupaten Batanghari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Sorolangun Sarolangun Kabupaten Merangin Ini tempatnya Pak Gubernur ini ya Kabupaten Kerinci Dan Kabupaten Tebo Tebo tangan Untuk tujuh Kabupaten Yang telah Kita Launching tadi Implementasi Sertifikat Elektronik Dan Dengan tujuh Deklarasi Kabupaten ini Lengkap sudah Provinsi Jambi Seluruh kantor Pertanahannya Di sebelas Kabupaten Kota Sudah bisa Melayani Sertifikat Elektronik Untuk masyarakat Tentu ini Bukan hanya Sekedar Urusan Seremonial Bukan hanya Sekedar Formalitas Sertifikat Elektronik Ini Menjadi Penting Bukan hanya Sekedar Ikut-ikutan Trend Transformasi Digital Misalnya Atau Sekarang ini kan Semua serba Elektronik Bukan Tetapi Karena memang Dengan Kita Beralih Platform Beralih Media Dari yang serba Konvensional Menjadi serba Digital dan Elektronik Kita Berharap Sistem ini Semakin Menghadirkan Keamanan Bagi Para Pemilik Sertifikat Kalau Selama ini Mungkin Ada yang Pernah menjadi Korban Penyerobotan Property Ada yang Menjadi korban Pemalsuan Dokumen Ada yang Menjadi korban Mafia Tanah Karena Dokumennya Dipalsukan Digandakan Tapi dengan Sertifikat Digital atau Elektronik Ini Semua Akan Terhimpun Dalam Database Kita Sehingga Mempersempit Ruang Bagi Para Pelaku Kejahatan Pertanahan Untuk Melakukan Aksi Aksinya Yang Penting Kita Jaga Baik-baik Dan Kita Perkuat Sistem Pengamanannya Dengan Demikian Sekali lagi Saya Berharap Apa Yang Dikerjakan Oleh Jajaran Kementerian ATRBPN Ini Dimana Provinsi Jambi Merupakan Provinsi Kesembilan Dimana Seluruh Kabupaten Kotanya Sudah Bisa Melayani Sertifikat Elektronik Kepada Warganya Bapak Ibu Sekalian Masyarakat Semakin Modern Kemajuan Teknologi Juga Terus Kita Rasakan Oleh Karena Itu Pelayanan Di bidang Pertanahan Dan Tentara Ruang Juga Tidak Boleh Ketinggalan Bahkan Saya Mendorong Kita Semua Terus Melakukan Inovasi Hadirkan Kreativitas Yang Tujuannya Adalah Semakin Melayani Masyarakat Kita Secara Lebih Efisien Transparan Akuntabel Inilah Inilah Kiri Kiri Karakter Dari Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik Good Government Clean Governance Saya Yakin Di bawah Kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Jambi Selama Lima Tahun Terakhir Ini Juga Terus Melakukan Inovasi Inovasi Modernisasi Dan Kemajuan Kemajuan Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Saya Juga Yakin Sinergi Dan Kolaborasi Yang Dibangun Antara Forkopimda Dan Tentunya Tidak Terlepas Kanwil BPN Provinsi Jambi Serta Kantah-kantah Di Tiap-tiap Kabupaten Kota Ini Menjadi Modal Yang Kuat Agar Kita Bisa Terus Melakukan Transformasi Dan Mencapai Target-target Yang Memang Telah Ditetapkan Sebelumnya Bapak Presiden Joko Widodo Ketika Melantik kami Sebagai Menteri ATR BPN Pada Februari Yang Lalu Menitip Pesan Sekaligus Menginstruksikan Agar Program Sertifikat Elektronik Ini Semakin Masif Dan Itu Yang Terus Kita Jalankan Hari-hari Ini Kita Juga Mengejar Agar Kabupaten Kota Pada Saatnya Semua Berstatus Lengkap Secara Spasial Artinya Semua Bidang Tanah Yang Ada di Kabupaten Kota Tersebut Telah Terpetakan Dan Terdaftarkan Dengan Baik Ini Memudahkan Membantu Pemerintah Daerah Untuk Membuat Blueprint Sekaligus Juga Meningkatkan Economic Value Added Nilai Tambah Ekonomi Di Masing-masing Kabupaten Kota Saya yakin Ini penting Sekali Untuk Mengejar Pertumbuhan Daerah Meningkatkan Penghasilan Termasuk Juga Membuka Lapangan Pekerjaan Ingat Jika Warga Sudah Punya Sertifikat Yang Sah Maka Sebenarnya Punya Nilai Ekonomi Bisa Diagunkan Bisa Dijaminkan Untuk Mendapatkan Modal Usaha Dan Selebihnya Ini Merupakan Hak Bagi Setiap Warga Sekali Lagi Tidak Boleh Ada Yang Tertinggal Dan Tidak Boleh Ada Yang Tidak Mendapatkan Keadilan Bapak Ibu Sekalian Yang Kedua Tadi Kita Sudah Menyaksikan Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Empat Kabupaten Kota Yang Telah Membebaskan BPHTB Beia Penerimaan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Betul Ya Perolehan Beia Perolehan Mohon maaf Karena Banyak Sekali Singkatan Yang Harus Kita Ingat Beia Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Betul BPHTB Ini Ada Yang Dibebaskan Nol Nihil Berarti Oleh Karena Itu Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Selamat Kepada Bupati Bungo Bupati Morejambi Dan Wali Kota Sungai Penuh Juga Atas Pengurangan Besaran Dari BPHTB Yang Dijalankan Atau Diberlakukan Di Kota Jambi Selamat Dan Terima kasih Juga Kepada Wali Kota Jambi Dikasih Diskon 75% Untuk Kota Jambi Jadi Saya Berharap Mendorong Mudah-mudahan Kabupaten Kota Yang Lain Yang Belum Melakukan Pengurangan Dan Juga Pembebasan Semoga Bisa Dilakukan Monggo Silahkan Dibicarakan Dengan Baik-baik Di Jajarannya Baik Pemerintah Dengan DPRD Sehingga Sekali lagi Memudahkan Dan Membantu Masyarakat Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Cintai Dan Banggakan Pada Akhirnya Ketika Kita Membebaskan Atau Mengurangi Biaya BPHTB Tadi Sebetulnya Ini Mendorong Masyarakat Semakin Banyak Yang Mendaftarkan Tanahnya Program PTSL On Dry Track Alhamdulillah Progresnya Saya laporkan Pak Gubernur Dan Masyarakat Jambi Berjalan Dengan Baik Tahun Ini Target Kita Adalah 120 juta Bidang Tanah Terdaftarkan Dan Dan Saat Ini Sudah 113,7 Atau 8 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftarkan Artinya Terjadi Peningkatan Yang Signifikan Dari Waktu Ke Waktu 100 Hari Pertama Yang Kami Jalani Ini Ada Penambahan 2,5 Juta Bidang Tanah Mudah-mudahan Dengan Doa Dan Support Dari Bapak Ibu Sekalian Bisa Kita Tuntaskan Dan Sekali Lagi Kita Berharap Masyarakat Memiliki Sertifikat Secara Resmi Secara Legal Dan Memiliki Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Mereka Bapak Ibu Yang Saya Muliakan Dan Yang Terakhir Tadi Kita Menyaksikan Penyerahan Sertifikat Tanah Yang Pertama Yaitu Sertifikat Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Ada Tanah Berserau Tanah Baimbeo Ada Disini Tadi Ya Selamat Pak Tolong Sampaikan Salam Saya Untuk Berapa Jauh Pak Tempatnya Dari Sini Pak 500 Kilo Itu Berapa Jam Berapa 12 Jam Bapak Datangnya Kapan Pak Sini Pak Tadi Malam Oke Pak Mudah Mudah Saya Ada Kesempatan Di Waktu Mendatang Pak Bisa Datang Ketempat Bapak Di Sana Kecuali Dipinjemi Wakapolda Naik Itu Dingin Tadi Waduh Enak Buat Camping Waduh Camping Pak Gubernur Jadi Jangan Kerja Terus Kali-kali Camping Boleh Tapi Sambil Kerja Juga Boleh Sambil Mempromosikan Keindahan Tadi Saya Sambil Makan Itu Diputarkan Video Klip Keindahan Jambi Waduh Bagus Kali Saya Sampai Tadi Bertanya-tanya Dimana Dimana Cuacanya Berapa Suhunya Berapa Begitu Karena Saya Termasuk Senang Traveling Dan Menikmati Alam Indonesia Sambil Camping Dan Menjelajah Alam Mudah-mudahan Ada 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 Kesempatan Untuk Menjelajahi Keindahan Alam Di Provinsi Jambi Ini Kemudian Juga Tadi Kita Menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Elektronik Jadi Bapak Ibu Sekalian Kita Berharap Kemiskinan Di Indonesia Semakin Berkurang Dan Kita Tahu Salah Satu Penyebab Utama Kemiskinan Struktural Di Indonesia Adalah Karena Ketidak Atau Tidak Memiliki Property Tidak Memiliki Tanah Dan Kalau Ini Turunkan Ayahnya Tidak Punya Tanah Anaknya Tidak Punya Tanah Cucunya Tidak Punya Tanah Nah Kita Berharap Kedepan Ini Semakin Progresif Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Penataan Aset Berupa Redistribusi Tanah Kepada Masyarakat Tanah-tanah Yang Sudah Tidak Digunakan Yang Terlantar Kita Himpun Asal Jangan Disalahgunakan Karena Itu Tanah Dari Negara Yang Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Kehidupan Dan Juga Bisa Dihuni Dan Bisa Digunakan Untuk Produksi Ini Juga Akan Kita Jalankan Di Masa-masa Seterusnya Yang Ketiga Adalah Menyerahkan Sertifikat BMN Dan BMD Ini Juga Tadi Kepada Bapak Gubernur Dan Para Bupati Atau Yang Mewakili Tadi Mudah-mudahan Kita Bisa Jaga Aset Aset BMN Dan BMD Kita Saya Juga Dalam Tiga Bulan Terakhir Ini Mengetahui Ternyata Yang Sering Bersengketa Bukan Hanya Sesama Warga Tapi Juga Antar Warga Dengan Pemerintah Antar Warga Dengan Korporasi Antar Korporasi Dengan Pemerintah Mari Kita Tuntaskan Masalah-masalah Yang Ada Sering Kali Kompleks Overlapping Tumpang Tindih Antar Batas Ini Juga Sering Terjadi Oleh Karena Itu Kita Berharap Kebijakan Satu Peta Ini Bisa Benar-benar Kita Wujudkan Bersama Baik Antar Kementerian Yang Terkait Maupun Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah Demikianlah Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Atas Kerjasama Sinergi Dan Kolaborasinya Selebihnya Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Kami Juga Akan Terus Berupaya Terbaik Untuk Hadir Di Tengah-Tengah Masyarakat Mohon maaf Sekali Jika Ada Yang Belum Terselesaikan Masalahnya Karena Memang Masalah Tanah Ini Luas Sekali Kompleks Sekali Dan Banyak Sekali Problematikanya Tetapi Kami Berjanji Untuk Bisa Menuntaskan Atau Paling Tidak Mencari Solusi Dengan Baik Dan Termasuk Nanti Sore Saya Akan Berada Di Mapolda Untuk Mengungkap Kejahatan Pertanahan Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah Bagi Teman-teman Wartawan Media Jika Berkenan Nanti Ikut Ke Mapolda Saya Tidak Akan Bongkar Di Sini Karena Biar Saya Simpan Untuk Acara Nanti Sore Supaya Jelas Semuanya Utuh Penjelasannya Dan Kita Bisa Mencegah Terjadinya Kerugian Baik Bagi Masyarakat Maupun Negara Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Sekalian Atas Perhatiannya Semoga Kita Semua Senantiasa Dikaruniai Kesehatan Dan Kekuatan Untuk Dapat Terus Melanjutkan Tugas-tugas Kita Di Pemerintahan TNL Polri Dimanapun Kita Berada Termasuk Bapak Ibu Sekalian Masyarakat Yang Saya Cintai Untuk Bisa Memiliki Kehidupan Yang Lebih Baik Dari Waktu Batang Hari Airnya Tenang Walaupun Tenang Derasnya Ketepi Datang Kejambi Saya Pun Senang Disambut Tarian Yang Indah Sekali Makan Tempoyak Di Pagi Hari Rasanya Enak Sekali Program PTSL Mari Kita Akselerasi Saatnya Perkuat Sinergi Dan Kolaborasi Olahraga Di Angso Duo Olahraga Di Angso Duo Angso Duo Apa itu Artinya Ada ya Dekat dari Sini Bisa Buat Olahraga Disana Siapa Yang Olahraga Kesana Olahraga Di Angso Sertifikat Tanah Mari Kita Jago Mafia Tanah Mari Kita Hantam Untuk Untuk Mengimbangi Pak Gubernur Tadi Kan Sudah Terima kasih Sekali lagi Sampaikan Salam Saya Untuk Keluarga Tercinta Dan Masyarakat Jambi Yang Mudah-mudahan Sekali lagi Senantiasa Diberikan Kehidupan Yang Baik Dan Semakin Baik Di Masa Depan Sukses Pak Gubernur Sukses Pak Bupati Wali Kota Dan Semua Yang Tengah Mengamban Amanah Sebagai Wakil Rakyat Dan Pejabat Negara Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh